Ketak make HP Anu Kalelewihi mawa potensi kan opat puluh tepika genep puluh persen gangguan panenjo manusa. Sakumahanu ditembraken ku dirjen pencegahan dan pengendalian penyakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Anung Sugihantono. Kukituna anu ngageing masyarakat utama Nabarudak sangkan hentu marake atau wanitenan layar HP Lewih Titilujam Sapoe. Kewari prevalensi gangguan kesehatan panon di Indonesia kawilang gede, sana jangkitu 80% bisa disinglar sepanjang faktor resikona bisa dipikawano. Dirjen pencegahan dan pengendalian penyakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Anung Sugihantono nembraken, salah sejajif faktor resikonate nyata make HP dina waktu anulila utama nadina kayaan kurang cahaya. Masih cek Anung Dumasar karena panaluntikan di Sawatara Provinsi, ketak ngagunakan HP anu hentu sehat mawa potensi karena opat puluh tepika gede puluh persen gangguan panenjo. Dirjen pencegahan dan pengendalian penyakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Anung Sugihantono nembraken kelas CJSD anu make HP Lewih Titilujam Sapoe. Boga potensi ngarunjatkan resiko opa tepika gede tikelen gangguan panenjo, batan budak anu make HP kurang tisa jam sapoe. Dina kayaan cahaya nuku cukup turta istirahat Anu HD. Anung Pepejo, satu tas dua jam, pakai komputer, kudu istirahat, jerotilu puluh menit, bari hentu nenjo, layar gadget CJSD. Beberapa penelitian di beberapa kabupaten, di beberapa provinsi oleh sebagian universitas menyebutkan bahwa handphone, penggunaan handphone yang tidak sihat, bukan handphonenya ya. Supaya nanti gak salah, penggunaan yang tidak sihat itu berpotensi terhadap 40-60 persen gangguan panenjo seseorang. Karena mata sangat vital, maka harus menjaga pemerintah punya keinginan, supaya masyarakat Indonesia, kalau penggunaan masyarakat Tio Barat, matanya sehat. Sehingga tidak ada gangguan, terutama kepada mereka yang, mohon maaf, bersiap produktif dan bersiap belajar. Kewari kasadar marik saken panon masih kurang, anung meharap sakuduna tenaga kesehatan di bere waktu pikin screening genep bulan sekali. Tapi di Namprona, tepik kewari masih kurang 30 persen sakola, anung mereka sempetan siswana ngalakonan screening di awal tahun. Anung ngembohan, 18.857 puskesmas di sakuli Indonesia bisa ngalakonan deteksi tianggal namula secara basajan. Samalah di Jawa Barat, sakum napus kesmas, gesbisa ngalakonan tarekahnya ngelarka tarak. Ukur di Indonesia tebewetan, etat tarekah teh masih ngahontal 40 tepika 50 persena.